Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya bukurnya Dwi Aryani saya disini ingin saya ingin menyampaikan materi pelajaran sejarah dengan materi bab 1 yaitu cara berpikir sejarah nah, kadenya atau kompetensi dasarnya untuk tujuan pembelajarannya yang pertama memahami konsep berpikir kronologis diakronis diakronik sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami pengertian sejarah yang kedua memahami cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah memahami cara diakronis dalam mempelajari sejarah dan selanjutnya memahami berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah selanjutnya lagi memahami konsep perubahan perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah oke kita lanjut nah disini sebelum kita membahas tentang diakronik atau sinkronik kita ke pengertian sejarah itu sendiri nah sejarah secara etimologis kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sarajatun atau berarti pohon nah bentuk pohon yang kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dinasi tertentu kata sarajatun kemudian diserap dalam bahasa Melayu yang penyebutannya penyebutannya sejarah dan bahasa Indonesia menyebutkan sejarah sejarah dalam bahasa Inggris adalah history ada pun pengertian sejarah menurut beberapa tokoh nah menurut beberapa tokoh disini ada yang saya ambil dua contoh tokoh atau pakar sejarah salah satunya adalah Herodatus Herodatus ini adalah bapak sejarah atau penemu ilmu dari sejarah tersebut nah Herodatus ini mengatakan bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti melainkan bergerak melingkar yang tinggi rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri nah menurut pakar menurut pakar Ibnu Khalud Ibnu Kaldun sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata segala sebab dan akibat jadi sejarah itu berisikan tentang histori atau perjalanan di masa lampau sejarah itu juga berupa pohon nah pohon itu tumbuh dari tunas atau dari biji kecil lama-lama besar menjadi kuat nah sama seperti kalian kalian juga berasal dari sejarah sejarah kalian itu dari kecil sampai sedewasa ini nah selanjutnya kita ke konsep sejarah nah konsep sejarah ini tidak dapat dipisahkan oleh manusia ruang dan waktu nah kalau ada kata sejarah pasti ada konsep manusia ada manusianya kalau tidak ada manusianya pasti ada ruangnya tempatnya dan pasti juga ada waktunya waktunya itu kapan waktunya tidak mesti jam tapi tahun hari tanggal seperti itu nah dalam sejarah semua peristiwa atau kejadian manusia adalah pelaku dari semuanya jadi yang namanya sejarah itu pasti ada manusianya peristiwa ataupun kejadian dari masa lalu selalu berlangsung dalam batas ruang atau tempat tertentu ini ya jadi peristiwa itu berhubungan dengan ruang atau tempat tempatnya dimana pasti ada sejarah ya begitu pun sejarah proklamasi itu orangnya siapa Bung Karno ruangnya dimana ruangnya di lapangan Ikeda atau sekarang lapangan Monas lalu waktunya kapan 17 Agustus 1945 jam berapa jam 10 pagi gitu ya nah selanjutnya unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberi gambaran jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata ada pun waktu akan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau pelajaran hidup bagi manusia jadi waktu itu juga penting ya jadi sejarah itu tidak terpisahkan oleh konsep manusia ruang dan waktu selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu cara berpikir kronologis cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah sejarah mengajarkan kita cara berpikir kronologis artinya berpikir secara runtun beruntun atau teratur berkesinambungan ada pun dalam kehidupan sehari-hari konsep berpikir kronologis saat ini sangat diperlukan untuk memecahkan masalah nah kronologi ini sendiri berasal dari kata etimologis berasal dari bahasa Yunani yang berarti kronos artinya waktu dan logos artinya urayan atau ilmu ya kalau digabungin ilmu dan waktu kronologis adalah ilmu atau pengetahuan dan waktu nah kronologis di sini pengertiannya adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian kejadian jadi kronologis ini membantu kita dalam mencari kebenaran dari waktu ke waktu jadi ada ilmunya ada waktunya nah selanjutnya kita lanjut ke D cara berpikir diakronis cara berpikir diakronis dalam mempelajari sejarah secara etimologi diakronis berasal dari bahasa Yunani dia artinya melintas dia artinya melintas atau melampau kronos artinya waktu jadi melintas waktu yang lampau setiap peristiwa yang terjadi dibatasi oleh waktu jadi disini contohnya cara berpikir diakronis atau diakronis tersebut jadi peristiwa yang tampau tapi dibatasi dengan waktu disini contohnya perang pangeran di ponogoro itu berlangsung tidak selamanya tapi ada waktunya dari kapan dari tahun 1925 sampai dengan tahun 1825 sampai dengan 1830 sama penjajahan Jepang juga di Indonesia ada waktunya tidak selamanya ya melainkan dari 1942 sampai dengan 1945 jadi 3 tahun selanjutnya kita masih berhubungan dengan pembatasan waktu sejarah mengenai istilah periodisasi periodisasi disini diperlukan karena penting agar kita dapat mengadakan tinjauan secara menyeluruh terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan saling berhubungan dalam berbagai aspek nah yang pertama periodisasi ini sebentar nah periodisasi ini jadi namanya periodisasi adalah pembagian waktunya jadi dari jaman dahulu ke jaman sekarang nah disini perkembangan budaya dari jaman praaksara sampai jaman aksara nah disini jaman praaksara apa sih yaitu jaman belum mengenal tulisan atau kita bisa bilang jaman manusia purba ya jadi yang namanya belum ada tulisan berarti belum ada bahasa berarti belum bisa ngomong ya masih pakai bahasa isyarat nah kalau disini selanjutnya adalah jaman aksara jaman aksara disini adalah jaman dimana sudah mengenal tulisan kalau orang sudah mengenal tulisan otomatis orang sudah bisa baca tulis menghitung sudah ada bahasa yang keluar berarti tidak ada bahasa isyarat lagi berarti disini bukan jaman manusia purba selanjutnya kita ke contoh lain periodisasi sejarah indonesia ini sangat penting minimal kita tahu periodisasi sejarah indonesia apa saja yang pertama ada masa praaksara masa praaksara tadi masa belum mengenal tulisan yang kedua masa kerajaan hindu buddha hindu buddha disini kerajaan setelah masa praaksara berarti masa praaksara masa aksara aksara itu berarti masa sudah mengenal tulisan berarti jaman hindu buddha sudah mengenal tulisan selanjutnya masa kerajaan islam lanjut lagi masa kekuasaan kolonialisme dan imperialisme bangsa eropa atau bangsa barat masa kedudukan jepang dan masa revolusi masa revolusi itu masa perubahan artinya kemerdekaan dari penjajahan merdeka lepas dari penjajahan itu kita mulai revolusi perubahan ada perubahan lalu order lama order lama itu masa masa pemerintahan presiden su karno masa order baru adalah masa pemerintahan presiden su harto masa reformasi hingga sekarang adalah masa dari presiden habibi sampai dengan presiden jokowi dodol mungkin untuk penjelasannya itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf dan untuk tugas untuk minggu ini belum ada ya kemungkinan tugasnya saya berikan untuk minggu depan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati